Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fake Project Continue Di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas dan memberikan step Bagaimana cara melakukan mengecek tagihan uang Finan Kemudian melakukan pembayaran uang Finan melalui aplikasi Shopee Oke buat teman-teman yang mungkin kalian masih kebingungan untuk step dan cara melakukan pengecekan dari tagihan uang Finan Kemudian pembayaran melalui Shopee Silahkan kalian tinggal masuk terlebih dahulu ke dalam akun Shopee nya Dan disini pastikan kalian memiliki saldo Shopee Pay yang mencukupi untuk melakukan pembayaran Jika kalian ingin melakukan pembayaran menggunakan dari saldo Shopee Pay Ya di halaman ini bisa kalian perhatikan terlebih dahulu Dan disini bisa kalian pilih terlebih dahulu ke menu pulsa tagihan dan tiket yang sudah saya beri tanda tersebut Tinggal di klik sekali Kemudian disini kita dialekan ke halaman dari pembayaran tagihan banyak sekali disini Ya perhatikan di bagian menu tagihan di bawah menu angsuran ya Silahkan pilih saja ke menu angsuran kredit ya di bagian disini di klik sekali Kemudian kita dialekan ke halaman pilih penyedia pinjaman Nah disini ada banyak sekali ya dari pinjaman ataupun Finan-Finan yang tersedia dari aplikasi Shopee ini Silahkan kalian tinggal di scroll saja ada di paling bawah ya untuk menu dari WOM Finan Yang ada di paling bawah oke di bagian bawah ini kalian bisa di klik sekali Oke selanjutnya kalian tinggal inputkan saja disini nomor pelanggan Untuk nomor pelanggan WOM Finan ini memiliki 16 digit ya Kalian bisa input saja ataupun tinggal dipastikan Kemudian setelah selesai klik checklist di pojok kanan bawah dan pilih tagihan di bawah juga Kita akan melanjutkan mohon tunggu beberapa saat kami sudah memproses permintaanmu Oke disini sudah muncul pembayaran dari tagihan WOM Finan ya Ini totalnya ada 501 ribu rupiah dan ini masuk ke angsuran yang ke sembilan Untuk atas namanya sudah terlihat dan tanggal jatuh tempoh juga sudah terlihat juga Dari bulan 3 tanggal 3 2023 Kemudian tagihan disini sebenarnya ada totalnya 497 ya Yang 497 itu tagihan dengan total tagihan disini ditambah biaya administrasi dari Shopee nya Jadi totalnya 501 ribu rupiah Soalnya cara melakukan pembayarannya bisa kalian pilih kelanjutkan di bawah Oke seperti ini kita akan menunggu untuk beberapa metode pembayaran yang dapat kita lakukan Oke disini sudah muncul ya Oke total pembayarannya totalnya ada 502 ditambah biaya administrasi penanganan Kemudian biaya adminnya 4000 dan biaya penangannya 1000 ya Jadi ini total tagihan sebenarnya 497 ribu rupiah Nah disini kalian bisa ubah metode pembayaran terlebih dahulu Untuk alternatif yang mungkin lebih mudah buat kalau untuk melakukan pembayarannya Melalui dari Shopee ini Pilih ke metode pembayaran Ya kalian bisa ubah saja disini Metode pembayaran Ada banyak sekali ya Disini jika kalian ingin melakukan pembayaran melalui saldo ShopeePay Tinggal isi saldo saja sejumlah dari total tagihan Dan silahkan kalian tinggal di checklist saja di atas Nanti ada menu checklist seperti ini ya Untuk pembayaran ShopeePay Jika memang saldo ShopeePay kayaknya sudah diisi Ya disini kita melihat juga banyak metode pembayaran Dari bank ya bank transfer seperti bank mandiri BNI, BRI dan beberapa bank yang lainnya Jadi bisa kalian pilih untuk salah satu pembayaran yang mungkin ingin kalian lakukan Bahkan jika kalian ingin melakukan pembayaran melalui Alphamart ataupun Alphamidi Dan 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 Ataupun Indomaret dan Isaku Bisa pilih saja disini Dan untuk pembayaran metode Alphamart ataupun Indomaret disini Silahkan kalian tinggal langsung datang terlebih dahulu Ke Alphamart dan Indomaret Kemudian kalian tinggal berikan saja kode pembayaran dari Vomfinan Dan nanti dari kasirnya akan membantu melakukan pembayaran Sesuai dari nominal tagihan Vomfinan yang kalian miliki Oke jadi mungkin kurang lebihnya hanya sepuluh untuk cara melakukan pembayaran Vomfinan Melalui aplikasi Shopee Jadi sampai disini tinggal kalian konfirmasi saja ya pembayarannya Ya disini saya akan contohkan melakukan pembayaran melalui dari bank BCA Ataupun virtual BCA Kemudian klik konfirmasi Dan disini langsung pilih ke menu bayar di pojok kanan bawah Dan kalian bisa langsung diarahkan langsung ke menu pembayaran Login ke dalam aplikasi MBCA untuk melakukan pembayarannya Dan disini kalian tinggal salin saja kode virtual akun Kita akan mencoba menyalin kode virtual akun yang tersedia ya Oke disini tinggal kalian salin kode virtual akun dari BCA Kemudian kita masuk ke dalam aplikasi MBCA Ya kita akan masuk Masukkan Alpanom seperti biasa Kemudian klik login dan pilih ke menu Mtransword Kemudian pilih ke menu beca virtual akun Tinggal klik ke input nomor virtual akun Tempelkan saja disini virtual akun dari Shopee yang sudah kalian salin Kemudian klik ok dan pilih sendi pojok kanan atas Ya nanti kita akan melihat jumlah tagihan pembayarannya Oke disini jumlah tagihan sudah muncul Totalnya 502 ribu rupiah Dan seperti yang ada pada tagihan dari Shopee Pembayaran uang finan melalui aplikasi Shopee Dan mungkin kurang lebihnya hanya seperti satu video kali ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax